Halo semuanya, balik lagi di Terserah Ardi Hari ini pengen bikin ayam goreng yang simple banget Jadi cuma 4 bahan ya, mungkin 4 bahan bisa jadi ayam goreng yang enak Jadi nggak perlu diungkep-ungkep segala macem Ini cuma tersat-sat-sat langsung jadi ayam goreng yang mudah Gimana cara buatnya? Langsung aja kita lihat Let's go! Pertama, ini udah ada ayam Ini gue bagi menjadi 8 Pertama kita potong dulu bagian tengahnya Ini bagiannya kita potong serong Pastikan si pisau kalian tuh tajam Terus setelah udah menjadi 2 bagian Dan ini kita potong lagi menjadi 2 bagian lagi Ini kita ambil bagian si tulang muda pada pahanya Jadi lebih gampang dipotongnya Nah ini udah jadi 4 bagian Terus kita bagi lagi menjadi 2 bagian lagi Dan menjadi 8 bagian atau 8 potongan ya kita nyebutnya Ini udah ada jeruk nipis Nah kita potong bagi 2 bagian Gue ambil cuma 2 bagian Ini bisa jadi 4 Ini gue siapin 3 siung bawang putih Ini gue cincang halus Pokoknya bener-bener cincangnya halus Boleh kalian blender Boleh kalian ulang juga Tapi gue lebih memilih untuk mencincang aja Selanjutnya Ini gue garmin nih garmin dulu Setengah sendok teh Habis itu kita aduk-aduk Ini aduk-aduk-aduk-aduk Sampai dia bener-bener rata Ini udah termarinasi dengan bagus ya Jadi udah gue campurin semua bahannya Nah ini udah kira-kira udah merata banget Terus juga ini gue pengen marinasi Selama kurang lebih 1 jam Di dalam kulkas Oh iya Ini gue by the way tadi pakenya 4 potong 4 potong lagi Gue taruh kulkas Karena orangnya dikit ya disini Terus juga Apa namanya Ini fungsi dari jeruk nipis Gue kasih jeruk nipis itu Fungsinya Biar dia itu Mengurangi rasa Amisnya Amis dari si ayamnya Bisa juga pake jeruk lemon Bisa Nah ini terus gue pengen Marinasi selama kurang lebih 1 jam Oke Abis itu tinggal kita goreng Dan jadi Udah gampang banget Pokoknya ini resep yang Termudah bikin ayam goreng Ini udah termarinasi Kurang lebih 1 jam Langsung aja kita goreng Nah ini goreng Bener-bener sampai dia Kuning keemasan Dan coklat Emas gitu Bagus ya Sampai bener-bener bagus Ini minyaknya Harus bener-bener Panas Kenapa? Biar dia tuh Nggak terlalu oily ya Jadi kalo misalkan Kalian itu minyaknya Kurang panas Nanti bakal Minyak banget tuh Di Si ayamnya Oke ini Udah Matang Bagus banget Ini udah emas Udah kuning keemasan Boleh kita angkat Dan kita tiriskan Lanjut Kita plating Ini pake nasi panas Dan pake sambal Juga enak banget Dijamin Ayam gorengnya Udah jadi Ini simple banget Dan gampang banget Cuma Tambahin 3 bahan Dari ayam Langsung jadi seperti ini Ini makannya Cocoknya pake nasi panas Dan juga sambal Sambalnya bebas Sambal bawang Sambal bajak Sambal geprek Sambal mata Bebas aja Semang kalian ya Nanti Kita bikin Tesam sambal kali ya Nanti The next video Ini kita cobain dulu Ini Ayam Bagian paha Atau drumstick Kita cobain originalnya Dulu nih Dari rasanya Udah Apa ya Jadi tuh Bawangnya Udah terinfuse Dengan bagus Dan juga Gak ada rasa Gak ada Amis-amisnya Dan asinnya Juga pas banget Tapi kalo misalkan Kalian lebih suka Lebih suka yang asin Bisa tambahin juga Kalo di bubuk Bisa Boleh Mau tambahin garamnya Lebih juga gak apa-apa Langsung aja kita makan Pake nasi Panas Ini bagian kulit Paling oke sih Ini Canggarin sambal Yang dimakan Pake nasi panas Ya Buat ibu-ibu Buat temen-temen sekalian Juga jangan lupa Dipraktekin resepnya Di rumah Karena ini gampang banget Apalagi buat menu akhir bulan Makan Nah itu dia resep Ayam goreng Simpelnya Ala keluarga Jadi ini favorit banget Buat keluarga kalian Karena bahan-bahannya Itu gampang banget Dan juga dijamin Rasanya enak banget Pokoknya tinggal Praktekin aja di rumah ya See you the next video Kita bakal balik lagi Dengan resep-resep Yang lebih menarik lagi Thank you Bye-bye Cuma Bye-bye